Intro Chevrolet Blazer EV 2024 diluncurkan, jangkauan lebih dari 500 km. Terima kasih telah menonton! Intro Chevrolet Blazer EV 2024 akhirnya diumumkan, beberapa bulan setelah diresmikan di Consumer Electronics Show 2022, Chevrolet Blazer EV 2024 menjanjikan varian penggerak depan, belakang, dan all-wheel drive, bahkan ada versi polisi khusus Police Pursuit Vehicle EV. Intro Jangkauan listriknya bisa mencapai 320 mil, 515 km. Perusahaan tidak memiliki spesifikasi rincin untuk semua level trim, namun, Blazer EVSS andalanya menghasilkan 557 tenaga kuda 415 kW, dan torsi 648 pound kaki, 879 Nm. Memiliki mode WOW, Watts Expansion, yang memungkinkan mobil sport listrik mencapai 96 km per jam, 60 mil per jam, dalam waktu kurang dari 4 detik. Sistem pengisian mendukung hingga 11,5 kW saat dicolokkan ke stop kontak AC level 2 atau 190 kW pada pengisi daya cepat DC. Sistem pengisian mendukung hingga 11,5 kW pada pengisi daya cepat DC. Sistem pengisian mendukung hingga 11,5 kW pada pengisi daya cepat DC. Sistem pengisian mendukung hingga 11,5 kW pada pengisi daya cepat DC. Blazer EV akan tersedia dalam level trim 1LT, 2LT, RS dan SS, varian LT memiliki eksterior monokrom dan hadir standar dengan velg 19 inci. Tipe RS memiliki grill dan trim hitam, selain bergulir pada roda 21 inci, sedangkan versi SS hadir dengan atap berwarna hitam dan velg berukuran 22 inci. Blazer EV RS dan SS juga dilengkapi lampu LED dekoratif yang khas, serta lencana CV yang menyala saat pengemudi mendekat atau pergi. Saat dicolokkan, lampu akan menyala secara berurutan, berurutan untuk menunjukkan status pengisian kendaraan. Di dalam, Blazer EV hadir dengan layar infotainment berukuran 17,7 inci yang dipasang secara diagonal di tengah dashboard. Ada juga layar 11 inci untuk kluster instrumen digital, Super Cruise GM Advanced Driver Assistance System adalah opsional. Tidak ada tombol start di kabin, sebagai gantinya, mobil mendeteksi kunci, lalu pengemudi cukup menekan pedal rem dan blazer EV siap digunakan. Tipe RS dan SS memiliki lebih banyak fitur di kabinnya. RS menampilkan jahitan kontras biru dan merah, sedangkan SS menampilkan kombinasi adrenalin red dan ergon orange. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Juga memiliki roda gila bawah datar dan ventilasi HVAC seperti turbin, mereka datang dengan kursi depan berpemanas dan berventilasi. Blazer EV hadir standar dengan teknologi Chevy Safety Assist. Ini termasuk pengereman darurat otomatis, peringatan tabrakan ke depan, pengereman pejalan kaki ke depan, indikator jarak belakang, bantuan penjagaan lajur dengan peringatan ke depan pintar, bantuan parkir dan pengereman mundur otomatis juga tersedia. Pada musim panas 2023, Blazer EV2 LT dan RS akan dijual dengan perkiraan harga masing-masing 47.595 dolar, 711,9 juta rupiah, dan 51.995 dolar, 777,8 juta rupiah. Varian SS tiba akhir tahun itu dengan harga 65.995 dolar, 987,2 juta rupiah, Sedangkan 1 LT bergabung dengan LINEB pada kuartal pertama tahun 2024 dengan perkiraan US 44.995,673,0 juta, kendaraan polis pursuit VHLE EV juga akan tiba pada kuartal pertama tahun 2024. Kendaraan polis pursuit VHLE EV akan menggunakan grade SS sebagai titik awal dan akan datang dengan baterai ultium terbesar dalam seri ini. Kendaraan penegak hukum ini polis pursuit VHLE EV dapat memilih dari konfigurasi penggerak roda belakang atau semua roda, mereka akan memiliki kabin khusus untuk misi tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!